Halo teman-teman, selamat datang di Game90net Dan di video kali ini kita akan melanjutkan kembali Easter Egg Iceberg Part 2 Di luar dugan banget sih, sebenarnya gue berencana mau ngebahas The Monument Might sama Mandela Catalog Tapi berdasarkan hasil polling, yang terpilih adalah Easter Egg Anyway, thank you banget untuk kalian yang udah ngikutin polling Jadi gue lebih mudah untuk milih topiknya And thank you juga untuk kalian yang sudah mengklik video ini Well, gue harap kalian enjoy dan selamat menikmati hidangannya You are watching Game90net Maddie Will You Marry Me merupakan Easter Egg yang dapat kalian temukan pada game Spider-Man PS4 Yang dirilis resmi pada tahun 2018 Simple? Iya, simple banget Jadi gini ceritanya, ada seorang pria bernama Tyler Skull Yang merupakan fans dari game buatan Marvel, terutama Spider-Man Nah, si Tyler Skull ini juga punya seorang pacar bernama Maddie Rencananya si Tyler mau ngelamar Maddie dengan cara yang super meriah luar biasa Disinilah kemudian ia sebagai fan setia Marvel Nge-text atau nge-DM ke salah satu GM di Marvel Studio Kemudian ngajuin semacam ide Bagaimana kalau semisalnya di game Spider-Man 2018 yang akan dirilis ini Dimasukin semacam Easter Egg dengan kalimat Maddie Will You Marry Me Sebuah Easter Egg dengan backstory yang sangat menyenangkan And guess what? Ternyata permintaan si Tyler disetujui Tapi disinilah masalahnya Sebelum game Spider-Man PS4 dirilis Tyler sama Maddie udah putus duluan Tyler ini juga bikin sebuah video klarisifikasi Ngebahas panjang lebar dan ngejelasin juga Kalau si Maddie ini udah putus sama si Tyler Terus parahnya malah pacaran sama saudaranya si Tyler Setelah videonya udah dirilis Mereka udah resmi putus Eh game Spider-Man 2018 baru aja keluar Dan semua orang bisa menemukan Easter Eggnya ini Nah ceritanya gak abis nih Tyler ini kan dulunya punya seorang nenek Neneknya itu udah meninggal karena terkena kanker Nah Tyler ini ngusulin lagi nih ke GM-nya Marvel Gimana kalau semisalnya teks atau kalimat sebelumnya Diganti dengan nama neneknya Berhubung neneknya ini itu adalah orang yang berharga Yang ngasih dia semacam mainan Spider-Man ketika si Tyler masih kecil Dan ngebuat Tyler ini jadi fan setia Spider-Man sampai detik ini Creeper in Bounderland 2 adalah salah satu Easter Egg paling aneh Soalnya kalian bisa menemukan blog Minecraft dan juga mob Creeper di lokasi rahasia Untuk menuju lokasi ini tidak bisa diakses pada awal permainan Karena musuh yang akan menghadang kalian bisa diperkirakan cukup ganas dan agresif banget Sehingga mustahil banget untuk menemukan Easter Egg ini ketika baru awal pertama kali main game Tanpa melakukan leveling sampai level 40 atau 50an Nah selain Creeper dan blog Minecraft Ada juga nih Easter Egg tambahan Kayak karakter Teenage Mutant Ninja Turtle Dimana kalian bisa menemukan Leonardo Michael Angelo Donatello Dan Rafael Sedikit tambahan ya Walaupun game Bounderland ini adalah game FPS Yang kalau dibawa main serasa epic battle banget Di luar dugaan nih Ini game dijeluki sebagai game humor Game dengan genre komedi-komedian Game Super Mario RPG Legend of Seven Storm Menceritakan kisah petualangan Mario Dan teman-temannya untuk menyelamatkan kokfil atau negeri jamur Di game ini kalian akan menemukan Easter Egg 2 karakter yang berasal dari universe lain Masih ingat dengan game jadul Metroid yang kita bahas pada episode ke satu Nah di game Metroid Itu kan ada karakter bernama Samus Aran si Bounty Hunter Karakter Samus Aran bisa kalian temukan setelah boss battle dengan Yari Dovich Ketika kalian mengunjungi restroom di negeri jamur atau mushroom kingdom Kalian akan menemukan NPC yang memberitahu Mario untuk tidak berisik Karena ada tamu yang sedang tidur di dalam resting room Selain Samus Aran ada juga karakter Link Dapat ditemukan Mario setelah mengalahkan Bowyer di boss battle Uboa adalah karakter yang sangat eksentrik dan sangat-sangat creepy Bentuknya yang surrealis dan aneh membuat para player merinding ketika bertemu dengan Uboa Uboa sendiri adalah karakter yang dapat ditemukan pada game legendaris bernama Yumeniki Well I know kalian pasti udah pada tau lah ya ini game apaan So gue akan jelasin to the point aja Yumeniki mengkisahkan petualangan seorang gadis bernama Madotsuki Yang berpetualang dalam waktu yang sangat-sangat lama di dalam dunia mimpi Di dalam mimpinya ini Madotsuki akan menemukan banyak banget karakter aneh Dari yang baik sampai yang jahat yang bisa menyerang Madotsuki Nah kebetulan nih salah satu karakter yang dimaksudkan sebagai easter egg di dalam game ini adalah Uboa Ketika Madotsuki menemukan Uboa Mimpi Madotsuki akan menjadi sangat-sangat menyeramkan Terima kasih telah menonton Pada salah satu game GTA Vice City dengan main karakternya adalah Tommy Versity Player bisa menemukan sebuah easter egg misterius Yaitu Pulau Hantu Untuk menemukan Pulau Hantu Pergilah menuju salah satu distrik Vice City di Ocean Beach Kemudian belilah apartemen untuk Tommy Versity Masuklah ke dalam apartemen Kemudian pergi ke area bathtub Nantinya akan ada semacam anak panah Disini kalian bisa melakukan beberapa trik Seperti gerakin karakternya ke kiri dan ke kanan Nantinya karakter kalian akan kayak nge-glitch Terus keluar gitu aja Menurut beberapa teori dari fandom Vice City Ada yang berasumsi Si Tommy Versity ini kan adalah main karakter dari Vice City Walaupun dia adalah main karakter Dia ini adalah mafia kriminal kelas berat Dan juga mantan anggota dari Liberty City yang ada di game sebelumnya Pada tahun 1986 si Tommy ini ketangkep dan dilepas setelah 15 tahun kemudian Di saat yang sama bos si Tommy yang lama alias Sony Forelli Ngasih Tommy sebuah misi untuk melakukan transaksi sabu di Vice City Sialnya transaksi ini ternyata cuma jebakan Yang membuat seluruh kehidupan Tommy hancur parah Banyak yang jadi musuh si Tommy Uangnya ludes Dan salah satu tempat Tommy bisa bersembunyi dengan aman Cuma di cut scene room Sebuah ruangan yang digunakan Tommy untuk healing Ngilangin stresnya Kemudian menyusun kembali misi untuk balas dendam Cuma gue masih bingung nih Kenapa letak cut scene ini ada di ghost town Atau di pulau hantu Apakah ini cuma glitch Supaya gak ada yang bisa masuk Yang jatuhnya kayak mini easter egg Atau ini cuma glitch biasa doang Mungkin diantara kalian ada yang tau Bisa tulis di kolom komentar Undertale name easter egg merujuk pada nama-nama terlarang Yang akan kalian isi ketika memulai permainan baru di game Undertale Misalnya ketika kalian memasukkan nama Toriel Nama Sans Atau Asgore Nama-nama ini adalah karakter yang ada di dalam game dan tidak boleh digunakan Tapi anehnya ketika kalian memasukkan nama gester Seolah-olah Undertale menganggap nama gester tidak ada di dalam game Di dalam game ini akan ada sebuah quest mission Untuk mengumpulkan beberapa benda berharga Yang berhubungan dengan The Lord of the Ring Yang dimana salah satu misi utamanya adalah mencari One Ring Yang merupakan cincin ajaib yang sangat powerful Dan menjadi fokus utama dalam cerita Lord of the Ring Nah misinya ini mirip dengan pencarian Frodo di film Lord of the Ring Untuk membawa Ring One ke Gunung Doom dan menghancurkannya Di dalam game ini ada sebuah easter egg ending yang sangat-sangat aneh Singkat ceritanya nih ya Game ini menceritakan adanya karakter antagonis yang dijuluki sebagai The End The End ini adalah veteran sniper mengerikan dalam pasukan tim Cobra yang sudah berusia 100 tahun Walaupun usianya sudah mencapai 100 tahun Kemampuan dalam bertempur The End sangat mematikan Singkat ceritanya The End ini bertarung dengan Solid Snake Pria hebat dari pasukan mata-mata yang dijuluki sebagai Pria yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Easter Eggnya ada pada bagian ending Ketika kalian memasukkan tanggal gameplay di dalam game ini Terus kalian majuin tanggalnya melewati batas Maka The End akan kalah dalam pertempuran dikarenakan usia Drop your weapon Drop your weapon Terima kasih telah menonton Mega Man X Hadouken adalah easter egg sederhana Dimana karakter Mega Man dapat menggunakan kekuatan Hadouken bola energi milik Seriuk Well easter eggnya ini mirip lah kayak Power Sweet Super yang dimiliki sama Samus Aran Pada game Halo 3 ada sebuah easter egg yang dapat ditemukan player ketika memasukkan tanggal Christmas Yaitu 25, 12 dan tahun kapan aja Maka nantinya pada opening game Halo 3 akan muncul semacam pesan singkat Well easter egg ini sebenarnya ditujukan untuk perayaan hari ulang tahun Salah satu staff di dalam company game Halo 3 Ada sebuah game jadul Jadul banget Game ini disebut Star Fox Yang mengkisahkan petualangan antar galaksi bintang Dari sebuah tim yang dipimpin oleh Fox McCloud Fox McCloud sendiri adalah pemimpin yang cekatan, hebat dan memiliki tim yang tangguh Seperti Sleepy Todd, Lombardy, dan Peppy Hare Sampai suatu hari galaksi tempat mereka tinggal yaitu Galaksi Lylat Diinvasi oleh tim Andros Yang dipimpin oleh seorang manusia ilmuwan jenius Yang dulunya adalah orang yang paling terhormat Cuman karena ilmuannya ini melakukan eksperimen berbahaya Ia kemudian diasingkan ke planet terpencil bernama Venom Nah kurang lebih kisah akan berlanjut dengan petualangan tim Star Fox Yang berusaha untuk menggagalkan aksi jahat dari si ilmuwan jenius Andros Easter eggnya ketika tim Star Fox melakukan pertampuran di luar angkasa Salah satu kru pesawat tim Star Fox terjebak di sebuah dimensi yang disebut Out of Dimension adalah dimensi paling mengerikan dengan atmosfer mencekam Dan seluruh pemandangan akan tampak seperti gelombang ilusi Kalau kalian sering menemukan karakter ini Entah di meme, kompilasi, atau yang satu ini Maka kalian harus berkenalan dengan G-Man G-Man adalah karakter original dari game Half-Life Dimana karakter G-Man sendiri sering dikaitkan sebagai karakter super misterius Selain itu, G-Man juga pernah memasuki jalan cerita game Half-Life Sebagai sosok yang memiliki koneksi jaringan dengan Black Mesa Dan mempekerjakan Gordon Freeman dalam game Half-Life Karakter ini benar-benar misterius dan memicu banyak banget teori liar Bahkan karena sangking misteriusnya Kalian bisa melihat sendiri kalau G-Man bisa ditemukan hampir di semua video game Pada game Donkey Kong Tropical Freeze Di salah satu level, pemain bisa menemukan pesawat tempur milik Samus Aran Game ini mengisahkan petualangan seorang pria bernama Rico Rodriguez Dengan sifat keras kepala dan suka melakukan aksi berbahaya Sampai suatu hari, Rico mengunjungi negara Solis yang ada di Amerika untuk menjalankan sebuah misi mengerikan Yaitu menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Gabriela Morales Siapa sih itu Gabriela Morales? Dia ini adalah pemimpin yang diktator Kemudian membuat Solis menjadi negara miskin semenjak ia memimpin Nah, di dalam petualangan Rico nantinya akan ada sebuah easter egg aneh Masih ingat dengan game Getting Over It yang dimainkan sama Windah dan juga PewDiePie? Episode pertama kita udah ngebahas Silent Hill Dog Ending Nah, ada lagi nih di Silent Hill sebuah ending yang lagi-lagi nyeleneh dan cukup random Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Di dalam game Legend of Zelda Breath of the Wild Ada easter egg mistis yang bisa ditemukan player ketika melakukan perjalanan untuk mendaki Lord of the Mountain di wilayah Satori Hyrule Easter egg ini lumayan sulit untuk ditemukan Karena beda dengan game yang lain bisa diakali kayak disetting pada tanggal game atau jam Lord of the Mountain hanya bisa ditemukan pada malam hari dan hari-hari tertentu ketika bulan purnama Anyway, nama Satori ini benar-benar ada di Jepang Satori digambarkan sebagai makhluk cahaya mistis dalam bentuk hewan yang bisa membaca pikiran manusia Karena makhluk ini bisa membaca pikiran manusia, Satori cukup ditakuti di wilayah Jepang Misalnya, Satori bertemu dengan manusia yang memiliki pikiran baik Maka Satori akan ngelepasin si manusia ini Tapi, semisalnya ada seseorang yang menemukan Satori dan orang ini adalah penjahat Maka Satori akan mencelakai si penjahat tersebut Game ini mengkisahkan petualangan Mario dan teman-teman termasuk Princess Peach Yang mengunjungi pulau tropis Aisle Delfino Tujuannya, mereka ingin menghabiskan liburan mereka dengan menikmati indahnya Matahari terbenam dan suasana sunset tropis di daerah pantai Tapi, muncul sebuah keanehan Yaitu, di area pantai terdapat semacam cairan hitam yang disebut globe Tiba-tiba saja muncul di sepanjang area Aisle Delfino Globe ini mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap dan sangat lengkat ketika disentuh Masalahnya, ketika Mario and the gang sudah sampai Mereka dijebak dan dituduh oleh penduduk setempat sebagai dalang dari insiden globe Nah, easter eggnya ketika Mario and the gang ini melakukan perjalanan Dimana kalian bisa menemukan sebuah area map yang berbentuk game controller Jadi, mapnya ini itu ada tombol AB, joystick, dan lain-lain NBA Jam adalah game yang dirilis pada tahun 2010 Pada dasarnya, ini adalah game basket doang Game di mana kalian harus berkanding dengan bot atau AI Nah, karena seiring berjalannya waktu, NBA Jam makin lama jadi gak seru nih Karena style gameplay yang gitu-gitu aja Disinilah kemudian muncul beberapa list cheat yang bisa digunakan oleh player Untuk membuka secret character Masukin kode mascot huruf kapital Maka kalian bisa menggunakan karakter ini Atau kalian masih ingat dengan The Konami Code? Nah, The Konami Code juga digunakan dalam game ini Bedanya pada bagian ujung diganti dengan simbol plus Jadi gini ceritanya Ada sebuah mode zombie yang dapat dimainkan pada map Nooktown Map ini bergaya futuristik Semua bangunan dilengkapi dengan peralatan teknologi cyber Lalu ada sebuah patung manekin yang tidak bergerak Untuk memicu easter eggnya ini Player harus menembak seluruh patung manekin di Nooktown Dan nantinya seluruh patung manekin Dan nantinya seluruh patung manekin di Nooktown 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 Jadi di dalam game Halo 3 ada sebuah level bernama The Covenant Pada level ini ada 3 karakter NPC misterius yang berperan sebagai Forerunner Ancient atau Forerunner Abomination Nah karakter ini memiliki penampilan yang berbeda zaman dengan Halo 3 Bentukan NPC-nya seperti humanoid manusia yang ditutupi dengan bulu tebal dan memiliki ekor alias manusia di zaman perubah Sedikit penjelasan, Gelados atau kepanjangannya adalah Genetic Life Form and Disoperating System adalah karakter antagonis dalam game Portal Gelados sendiri adalah kecerdasan buatan AI yang super jahat dan bertindak sebagai pemandu permainan yang akan memberikan petunjuk dan mengawasi player selama Coach Moby Dick merupakan pesan misterius yang dibaca dengan speed tinggi yang disampaikan oleh Gelados kepada player Game ini mengisahkan petualangan seorang pemimpin geng kriminal yang disebut Third Street Saint yang menguasai kota besar bernama Stillwater Sebuah kota dengan tingkat kriminalitas super tinggi Tapi kejayaan Third Street Saint tidak bertahan lama karena si pemimpin gengnya ini mengalami koma Dan ketika ia tersadar kembali, seluruh kota Stillwater telah dikuasai oleh tiga kelompok geng kriminal Brotherhood, Ronin, dan Sons of Samedi Nah perjalanan akan dilanjuti dengan sang pemimpin geng untuk menyatukan kembali geng Third Street Saint dengan mengalahkan ketiga anggota geng Kurang lebih style gameplay centro mirip-mirip lah kayak GTA Easter Eggnya terletak pada sebuah lokasi di tengah laut yang dapat ditemukan ketika player menemukan island tersembunyi dan mengikuti petunjuk anak panah yang ada disana Anyway karakter Cabit yang dijadikan Easter Egg mirip dengan patung kelinci raksasa yang ada di Italia dan dapat ditemukan di Google Map Patungnya besar banget men Semua orang tahu Far Cry, game first playing short dengan segudang mission dan elemen misteri yang sangat aneh Lalu gameplay yang mengharuskan player beradaptasi pada setiap lingkungan game Kayak battle dengan pet monster, or seniki-seniki kayak gameplay Assassin's Creed Dan salah satu easter egg yang gue bahas adalah secret ending dari game Far Cry 4 Again, terribly sorry for what happened before This is more what I had in mind So, fresh start, introductions RJ Gale, our guest of honor E little monkey Whose name I still don't know And I, of course, pagan men You really don't remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned me Stay right here, enjoy the crap Rangu Don't move, I will be right back Yuma, we need to talk I sincerely apologize We saw terrorists in the area and yada yada Fabulous Come on, let's go I'm so glad We're finally back together After you Dan udah, game tamat, selesai Kalian gak perlu mecahin puzzle, nyelesaikan misi, dan lain-lain Karena semua misi yang tadinya harus kalian kerjakan Udah diselesaikan sama si Pagan Min Sedikit tambahan ya, dalam cerita Far Cry 4 Pagan Min adalah penguasa yang menerapkan aturan keras dan mengendalikan wilayah kekuasaannya dengan antek-antek setianya Ia adalah seorang pemimpin otoriter yang sering menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk menjaga kekuasaannya tetap aman Alasan kenapa Pagan Min mau membantu main karakter Karena Pagan Min tersentuh dengan beberapa peristiwa di kehidupannya Kemudian memahami keinginan sang karakter Dan jalan cerita akan terjadi persis banget Kayak di Secret Ending Runner 2 Future Legend of Lithium Alien Adalah game sederhana yang mengisahkan main karakter bernama komentar video Yang terjebak di sebuah dunia aneh yang penuh dengan warna-warni Ketika sampai di dunia misterius ini Komentar video akan bertemu dengan Charles Martinet Yang akan menjadi narator dan memberitahu si komentar video Kalau ingin mencapai tujuannya yaitu keluar dari dunia ini Komentar video harus menyelesaikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Charles Nah easter eggnya adalah Di beberapa level komentar video akan bertemu dengan sosok misterius creepy Di Slenderman Di dalam game Batman Arkham City Ada sebuah lokasi kapal boot milik Sakriko Yang digunakan untuk pengoperasian ilegal Untuk mengangkut dan membeli peralatan senjata Dalam mencapai tujuannya untuk menghancurkan Gotham City Nah kapal boot ini akan terlihat normal dan seperti kapal boot biasa Tapi ketika Bruce Wayne mencoba untuk melakukan investigasi Ia akan menemukan sebuah kapal boot yang berisikan kode sandi Dan dapat dipecahkan dengan kalimat City of Terror Ada satu karakter antagonis yang dikenal sebagai Kalenderman Nama lengkapnya adalah Julian Gregory Day Dan karakter ini sangat menyebalkan Karena dia hanya beraksi ketika hari-hari libur Atau di hari tanggal merah Di hari orang-orang lagi bersantai Maka Kalenderman akan muncul dan membuat keributan Setiap aksi kejahatan Kalenderman akan ditentukan dari tanggal Dan hari-hari yang ada pada kalender Sekaligus inilah yang akan menjadi easter egg pada game Arkham City Untuk memicu easter egg ini Batman harus mengalahkan Julian Day Dan memasukkannya ke dalam sel penjara Nah pada hari-hari tertentu ketika Batman datang ke selnya si Julian Day Dia akan memberikan informasi sesuai dengan tanggal tersebut Misalnya pada bulan Februari Julian akan celoteh soal hari Valentine Dia akan celoteh pada tanggal 17 Maret Mengenai seorang pendeta suci yang ada di Irlandia Yang paling misteriusnya lagi adalah easter egg yang merujuk pada kalimat Yang diucapkan oleh Julian Day Dan bisa ditemukan ketika kalian mengesat tanggal pada 13 Desember 2004 Dari dialog barusan ada beberapa fans yang menemukan easter egg Egg misterius pada sebuah channel yang diartikan sebagai nama dari kalenderman Julian Gregory Day Channel ini selain misterius banget Ada 3 buah video yang kehiden dan tidak dapat dibuka sama sekali Cuman kalau kita mengecek pada tanggal 13 Desember 2004 Kita bisa menemukan profil Sefton Hill, Paul Crocker, dan Jamie Walker Mereka ini adalah orang yang mendirikan Rocksteady Studio Dan game buatan mereka yaitu Batman Arkham City Oke, inovar today Inilah dia easter egg part kedua Silahkan tinggalkan jejak komen di bawah Bisa berupa pendapat atau teori-teori kece yang kalian miliki Anyway, thank you untuk kalian semua yang udah mengklik video ini Dan bersama dengan gua ngehabisin easter egg dari awal sampai habis Thank you untuk pendatang baru Jangan lupa di subscribe kalau kalian belum And thank you banget untuk penonton setiap game Night Inet yang selalu hadir Dan bersama dengan gua di video-video terbaru Thank you untuk kalian semua Seperti biasa, kalau banyak yang request Easter Egg Iceberg akan lanjut part ketiga And see you again on the next Easter Egg sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.